Intro Waduh, koruda lapar dibawa kemana nih han? Sini bang, anak bawa abang ke Tanjung Merawah Di Simpang Abadi Kok yang ada pesawatnya itu? Ah, itu dia Wih, tempatnya cantik nih han Iya dong, lihat tuh, ah, Masya Allah Wih, kalah kakakmu nih han Enggak lah, lihat nih, Masya Allah Lihat tuh bang Samet Di mana ini han? Ini tempatnya ada di, ini dia, Agogo Park Oh, Agogo Park, tempat yang lebih viral itu Iya, lihat tuh, rame kan, Masya Allah Wih, banyak jualan ya Ini mau dibawa kemana nih han? Ana bawa ke tempat makanan yang spesial pokoknya Lain dari biasanya Nah, ini dia Creep and milk Jadi disini makanan itu Korean food Waduh, udah kayak orang Korea nih Harganya gimana tuh han? Kalau soal harga gampang bang Samet Terjangkau Lihat tuh, ah, tuh Oke, langsung kita pesen lah han Apa nih yang pertama nih han? Yang pertama tuh Ada, anak pesen Ayam Ayam biasa nih Lihat tuh, ayamnya gak ada tulangnya Masya Allah, lihat tuh Udah kayak orang bata gak ada Iya Udah kayak orang bata Eh, udah kayak Gimana sih ngomongnya? Kalau orang bata itu emang gak pake tulang Oh gitu ya Ini beda nih, ini ayam emang gak Ayamnya gak pake tulang Ayam Korea Nah, kalau yang ini Sosis Lihat tuh Sosis mozzarella Waduh, kayak pisang molen dah Beda, lihat tuh Oh, gede tuh, Masya Allah Buat yang satu udah langsung kenyang nih han Oh itu, langsung digoreng Langsung digoreng di tempat Jadi Kita ngerasainya emang bener-bener fresh Wih Kasih saus lagi nih Biar pedes manisnya jadi satu Iya Lihat tuh Menggugah selera Sabar nyobain Makanan selanjutnya Tokboki Iya Lihat nih Ini yang berkuah bang Samet Oh ini Iya Wih, sedap nih Yang ini apa lagi nih han Kalau ini Mie ayam Katsu Wih Mie ayam Tapi beda nih ya Gak kayak mie ayam-mie ayam di kampung nih Beda Korea Wih Masya Allah Lihat tuh Wuh Pedes nyobok selera nih Masya Allah Hmm Ayamnya tuh ha Tanpa tulang Oke Yang berikutnya lagi han Kayaknya masih gini masih kurang nih han Pesen lagi dong Iya tenang Masih ada Nah ini dia Kentang goreng Ih Nah ini pas udah cemilan nih han Yang kali ini beda Kentang gorengnya Kentang goreng rumput laut Oh pake rumput laut nih ya Bukan pake rumput lembu Hehehe Beda Lihat tuh Wih Waduh udah gak sabar nih han Nampaknya nih han Perutku makin keroncongan Kalau gitu gimana nih han Kalau langsung aja kita gaskan nih han Wah ini han Yang antum bilang kemarin yang lagi viral di Tanjung Merawah ini kan Nah iya aneh denger-dengar katanya ini makanannya lumayan enak sih Masya Allah Recommended juga nih Oh ini asli nih kayak apa ya Terasa di korea-korea Tampil pemandang ada lampu-lampu ala-ala kecina-cina Kalau kemarin kita coba yang ke-eropaan Ini korea ya Korea Barannya kayak orang-orang korea kita Kenunya pun beraneka ragam nih nampaknya nih Apa aja nih Ini yang gede nih Lihat nih Ini gede Ini ada sosis mozzarella Sosis Odeng Odeng apa artinya odeng Kita rasa korea Kita rasa aja tadi Nah Koleng ini namanya Apa itu Taula Kentang goreng Oh kentang goreng ya Sama tetap sama Tetap kentang Tenang Cuman kalau ini Dia agak beda nih Ini Ini mie ayam nih Oh mie ayam katsu Beda Kalau kemarin kita mie ayamnya beda ya Beda Kali ini mie ayam katsu Nah Ini baru makan Indonesia juga Karena dia pakai Nasi Itu Apa namanya kalau pakai nasi Ayam goreng korea Plus nasi Oh Ayam goreng korea Yang ini Kalau itu Yang ujung itu Teoboki Teoboki Ya udahlah Gak usah lama-lama Intinya enak ya Kita Coba rasain aja dulu Nah yang mana nih Kita mulai dari mana nih Ini yang gede dulu nih Kita coba Yang gede dulu Nampakan sana Lagi nampak Ini pemirsa nya Nah nih Ini sosisnya gede nih ya Nah ini Sosisnya jumbo nih Coba dirasain ya Ini masya Allah nih Ini gede nih Biasanya kalau sosis itu Cuma sejempol ya Jempol Sejari ya Ini Masya Allah Gedenya Ini gimana makanan Gigit aja Bismillah Gimana tuh Dia Dalamnya bukan cuma sosis Jadi ada mozarela nya juga Jadi mozarela nya itu Memang kental ya Biar kak coba dulu ya Silahkan coba Silah Ini tebal ya Iya Culemon makan di sini Gak ada Nah ini Benih nikmatnya Makan-makanan di sini Kayak gini Jadi kayak gini lah Makanan Korea itu ya Aku orang desa Gak tahu Serasa di Korea Makannya Walaupun Indonesia ya Tapi serasa aja di Korea Coba 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 Ini Tusuk-tusuknya apa nih Tusuk-tusuk lidinya nih Ini dia nih Yang dibilang Jamur nih Ini tadi Odeng Odeng ya Odeng Coba dirasa dulu ya Ada jamurnya nih Jamur enoki Kalau di Korea ini Namanya jamurnya enoki Mau tau ya Jamur Kurat Kutu air Itu lain Nyakit Coba dirasa dulu Di jamur enoki Bismillah Pak Miminya Cimana Rasanya itu Cimana Sama jamur-jamur Yang kayak di kampung Jamur padi Itu beda ya Gak terlalu pedas Rasa dulu kuahnya Dia gak terlalu pedas Cuman Masya Allah Memang kalau Dari test kuah ini Dia kayak Makanan Makanan-makanan luar negeri Karena memang beda dia Tak rasanya dulu jamurnya nih Apa ini pakai saos nih Pakai saos bang Med Masya Allah Rasanya bang Med Terlalu rasanya dulu ya Bismillah Nah ini Ini Biasa makan lemet Biasa makan nurap Sering-seringnya makan kayak gini Beda memang jamur Bukan kayak jamur-jamur padi Jamur sawi Itu beda Mantap Kan gak besin ya Bener-bener kerasa Makanan Korea ya Berasa di Korea enggak Berasa Korea lah Sambil Memandangi Pemandangan apa Boca-boca Naik kodok-kodok Agak pedas Cuman manis Berasa itu Bukan yang over Manis Mantap ya Pas tantuk lidah-lidah Jawa Kayak saya ini Manis Pasnya Pedas manis Dapet ya Dan emang gak Gak asin ya Kalau kita kan Di Indonesia mungkin makanannya Ada orang yang Agak asin gitu ya kan Ini lebih ke manis gitu Hmm Mangkok Nah Kemudian naik lagi Nah ini Yang katanya mie ayam Mie ayam kok Kalau kita di Indonesia itu mie ayam itu ya Di mangkok ada bakso Ada mie sama ayamnya Banyak raja-raja Ini kalau kita lihat ya Mie nya itu kayak mie spagetti Bukan mie putih yang blodrok Iya Tapi kayak mie spagetti Blodrok Bahasa hoppoh itu Bisa kampung Nah Cak kita rasa dulu nih Pemirsa Mie nya Mie yang katanya mie ayam Gimana? Kayak mie nya kayak mie spagetti Pas Rasanya pun amper kayak Spagetti-spagetti juga Gimana kita rasa ayamnya? Bener gak mie ayam nih Bismillah Ayamnya tuh Dia tuh bukan ayam Kalau biasa kita Mie ayam itu kan Temur ya Cuma ini Ayamnya ayam goreng Ayam goreng tepung Kemudian dipotong-potong Coba tas hal-hal Masya Allah Pedas Ini saya rekombangan nih Yang ini rasanya pas banget Kayak lidah saya nih Bumbunya ya Bumbunya ya Bumbunya itu terasa Dan manisnya itu pas Jadi bisa jadi rekomendasi nih Rekomendasi banget Dan Ini ya Yang lebih enaknya Anak-anak ini bisa makan Karena gak ada tulang-tulangnya Gak rekor makannya Gak susah ya Agak sedikit pedas ya Agak sedikit pedas aja Tapi kalau anak-anak yang suka pedas Suka dia ini Masya Allah Bisa gak dicoba Kita coba dulu mie-nya ya Gimana teksturnya Apa tekstur rasa Makanya kalau Seperti yang saya bilang tadi Kalau antum suka spaghetti Jamin 100% Pasti suka ini Karena rasanya Masya Allah Lembut banget Lembut Lembut Bener-bener lembut Bener-bener lembut Kalau ada juga nih Yang gak pake ayam nih Ada juga nih Ini antum nih Coba rasanya Bedanya gak ada ayamnya ya Tapi tetap mie juga gitu ya Masya Allah Dan di atasnya itu ditaruh Apa namanya nih Yang bintik-bintik itu Ah itulah Rupa pula saya namanya Masya Allah rasanya Sambil santai-santai Enak sih ini Anak suka mie-nya Karena mie-nya emang bener-bener lembut Lembutnya itu emang Enggak buat kita itu kan Kadang-kadang ada Emang mie itu dia lembut Tapi baru di Memut sedikitnya Sudah patah-patah gitu Betul Kalau ini pas Saya suka nih Ini favorin nih Kalau datang ke sini Wajib nih Menu ini Pasti harus dirasain Nah Dan Satu lagi nih Yang Biasanya Kalau kita kemana-mana Pasti selalu ada menu ini Pasti selalu ada Kentang goreng Cengilan Kentang goreng Tapi ini weda Dia bukan cuma kentang goreng Kentang goreng Rumput laut Masya Allah Jadi Anirsa Ini kentangnya itu Sudah digoreng Ada Ditaruh Taburi rumput laut Pasti dimana Ya Sama Cuman Lebih Rumput laut Lebih kerasa ya Tetap sama Kentang goreng Dan juga Disediakan bumbunya nih Nah Itu kalau yang Gak suka rasa original Bisa campur Karena bumbunya ada dua nih Ada saus Ada juga mayonisnya Nah Coba aja colekan Kalau nyolek-nyolek Anak orang kan gak boleh kan Ya 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 Coba colekan Biasanya Rasanya lebih terasa Kalau dia colek Kita coba nih Pemisanya Saosnya ini bukan Saos yang murahan Beda Beda Ini benar-benar kerasa ya Ya walaupun Tempatnya apa ya Sederhana Tapi kalau rasa Mata-rata lah Rekum dah Nah satu lagi nih Yang Yang dikatakan makan Di Indonesia Kalau gak ada nasi Gak makan Nah ini dia Nah ini dia Masya Allah Nah ini nih Ada nasi Ayam goreng Korea Ini kalau Di Korea Kita coba ya Coba-coba Masya Allah Gimana ya Sebelah Eh orang Korea pun makan nasi nih Gimana ya Cocok Di lidah antum Kalau ini bukan Bukan Ngincipi lagi Ini kayaknya Udah langsung makan aja Ini kayaknya Memang antum betul-betul lapar Kalau yang ini Enggak Ini tadi janjinya Kita pesan menu banyak Kongsi loh Ini kan antum Enggak sendiri Enggak Serius Ini enak banget nih Serius Serius Benar-benar enak Serius Enak banget Serius Ya serius Enak-enak Bagilah Enggak bisa Karena udah terhancurkan Suka nih Aduh Ini namanya Antum ini Sendiri nih Saya akan coba nih Pemirsa Rasanya ayamnya Masya Allah Tak coba Rasanya sing-sing itu Ayamnya dulu pertama Pedas Manis Gurih Enak Semua jadi satu Masya Allah Tak coba dulu ya Karena ini ayamnya Ini ayam gorengnya Ada Apa namanya Tepungnya juga Masya Allah Benar Semuanya tuh kan Semuanya tuh Pedas Manis Gurih Kalau ini betul-betul Recom yang ini Ini buat Cocok lidah Indonesia ya Kalau saya lidah Jawa Pas Karena rasanya tuh Ada campur-campur manisnya Bumbunya pun terasa Gurih ya Gurih Ayamnya itu Empu Enggak keras Dan tepungnya itu Rasanya apa ya Enggak kaya lembek Lembek banget Pokok rasanya mantap ya Nah yang terakhir nih Kita coba nih Nih dia nih ya Kalau dari Tapsilan ya Ini Korea banget Ada telurnya Kalau Apa ya Kayak film-film Naruto itu Nah coba Masya Allah Nanti kalau ada apa-apa Antem duluan Soalnya Makanan tuh saya kasihin Jadi ada yang dicoba dulu nih Jadi perlu Coba Masih panas Masya Allah Tahu atau apa Ini Anda kurang tahu nih Apa ini Mungkin Kalau yang ini Ini jamur Yang dibilang Jamur enoki Nah ini nih Masya Allah nih Itu jamur apa mie Jamur Jamur nih Oh jamur itu ya Jamur enoki Oh itu pemirsa Dia bukan Pakai mie putih Tapi Jamur asli nih Ya Jamur enoki Kalau dia rasa Tuhan Gimana rasa jamur ya Kalau jamur Ya Jamur enoki Hmm Gimana Cocok kan rasa Kenyal Enak Pedas Saya coba dulu nih Pak Mirza Apakah sesuai dengan perkataan dari Artian Nah Nah ini apa nih Mas Bismillah Isinya itu ada jamur Telur Oh ini yang dibilang odeng tadi ya Odeng Ya ini dibilang odeng nih Karena ada telurnya nih Nah ada telurnya nih Jadi bukan odeng atau telur ya Tapi memang ada telurnya dia Odeng itu biasanya kan Ada martil Ada apa Ada odeng Obeng Beda Bukan odeng ya Beda Beda Kemana rasanya Ya udahlah Jangan makan sendiri Enggak Ini enak Kalau enak Gantian Rasain Nunggu dulu Nunggu kenyang Kalau kenyang Gimana Gimana Pas Oh ini ya Tadi antung bilang Ngodeng tadi ya Kalau abang pernah makan pempek Hampir mirip kayak pempek Pas Hampir mirip pempek Tapi beda Iya Pempek mungkin ada yang rasa ikan Iya Kalau ini Lebih ke ayam ya Ke ayam Nah ini nih Mirza Mantap Dan harus coba Kalau teman-teman ya Main ke Tanjung Merawa ya Ya Jangan lupa Jadi kalau Antung lewat Tanjung Merawa Jalan lintas Ya kalau dari Medan Di sebelah kanan Ada pesawat Mendarat Dia Dan gak terbang-terbang Disitulah lokasi kita nih Nah ini buka Dari jam Dari jam 6 sore Jadi Pas untuk Adres santai Makan malam Sama keluarga Nikmati suasana ya Betul Ya hari ini saya makannya sama Ardian Gak sama keluarga Di apa namanya nih Grit and meal Itu dia bawahnya Korean street food Makanan khas Korea Disini dia tempatnya Ini letaknya Ada di ujung ya Ujung Paling ujung Di sebelah Balon Balon mainan anak Balon prosokan mainan anak ya Silahkan dateng aja nanti Pokoknya paling ujung Cari aja Korean street food Pas dia nih Makanan khas Khas Dari Korea Oke Tentu kita gas semua Anak Anak Bilih Anak Buka Alih Binar Minya bunda Ayam Anak Buka 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 Terima kasih telah menonton!